Barang petani warga desa Pulau Sari Kejamatan Garang Tengah Awas Superwee menyakui tanah yang diperlukan untuk pertanian diserapkan dibangun Jalan Tau Semarang Demah Seksi 2 setelah memberikan uang ganti rugi. Ironisnya, dirinya juga mendapat surat dari pemerintah desa yang menyatakan agar Superwee menyerahkan tanahnya secara sebarang. Tadi seluas 3940 meter persegi milik Ahmad Sukari di depan-depan keluarga desa Pulau Sari Kejamatan Garang Tengah ini berubah menjadi Jalan Tau Semarang Demah Seksi 2. Dibukat tanpa penirahan tanah Superwee hanya tersesat sekitar 200 meter persegi. Ahmad Sukari mengatakan sosialisasi proyek Jalan Tau Semarang Demah telah dikerimanya sejak tahun 1995 sampai 1996 silang dan bahkan tahun 1997 ada petugas yang telah mengukur tanah. Namun hingga saat ini dirinya tidak lagi mendapat pemberitahuan ataupun undangan mediasi terkait pembebasan tanah untuk Jalan Tau. Tahun 2020 berbagai upaya dilakukan Ahmad Jepawi untuk mendapatkan hanya dan bahwa pemberitahuan Jalan Tau sudah mulai dilakukan. Ahmad Sukarno mengakui tanah tersebut depannya untuk persiapan hari tua akan tidak menjadi beban anak cucunya. dan bahwa tentunya kita menemukan kepada Jalan Tau, Utap – Apakah yang terkait pembebasan dan jalan Tau Semarang? Jalan Tau Sejualan Tau Semarang Ya, yang terkait pembebasannya adalah Jalan Tau Semarang, dengan Ketika Pembebasan. Dan juga dalam bidang-bizang 238 meter persegi kita, untuk jalan Tau Semarang Dynamic Air Sebagai menambahkan atas kejadian yang dialaminya, dirinya sempat mengadu ke Presiden Jokowi saat berkunjung ke kota Semarang pada Juli lalu. Dari aduannya tersebut, kasus tukuhan penerobotan tanah langsung ditangani di Traskrim Mumpolta, Jawa Tengah melalui Satgas Mafia Tanah. Sementara itu, di Desa Purusari, Kejamatan Karangtengah, Kabupaten Duma, total ada 65 bitan tanah yang dibebaskan untuk proyek jalan tol Semarang Duma, Seksi 2. Ironisnya, nama Superwi tidak tercatat dalam list meskipunan negara ini sudah berubah menjadi jalan tol yang direncanakan akan dirismikan pada bulan Desember mendatang.